hai hai semua sehat bahagia kaya raya untuk kita semua jumpa lagi dengan saya Vita Mindset Trainer dan di hari ini seneng banget saya mau sharing pengalaman saya tadi malam saya mengalami dua big miracle dua kejadian besar yang membuat saya sangat bersyukur untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan jadi tadi malam jam setengah satu saya masih terjaga karena ngejagain tradingan minusnya banyak ada news juga jam satu malam jadi karena banyak minusnya ya saya perlu ngeliatin chart gitu ya semalam itu saya trading gold XAU USD dan open posisinya bye tapi ternyata turun terus jadi minusnya banyak modal saya itu ada 49.44 dolar dan minusnya sampai jam setengah satu malam itu 46.91 seperti yang ada di foto ini tuh yang kiri atas nah wah gimana nih terus kan agak makin turun gitu ya sampai sempat 49.10 dolar berarti kan dikit lagi itu udah habis uang saya semuanya tapi saya dalam hati ngobrol sama Tuhan saya bilang dalam hati gimana ya Tuhan ini aduh semoga ada miracle ada pertolongan Tuhan untuk saya lalu saya hening lagi saya diem saya ngeliatin chart lalu ada ide ide untuk gimana kalau saya cuma memuji Tuhan aja lalu keinget dari buku yang udah pernah saya baca ada orang yang nungguin ibunya yang lagi di operasi udah hampir lewat tapi dia menyanyi lagu pujian gitu di luar ruangan operasi terus-menerus aja dia nyanyikan gitu ya nah ternyata saat ibunya udah selesai operasi ibunya cerita bahwa pas gak sadar seperti kayak apa ya kayak mimpi lah gitu nah dia mendengar anaknya bernyanyi lagu pujian jadi saya pikir itu bisa efek juga ya ada energi yang kita hasilkan dan itu diterima oleh getaran otak dari ibunya sehingga jadi bisa seperti manggil jiwa ibunya untuk balik ke badannya gitu karena emang udah kritis pas di operasi nah dari situ saya kalau ingat cerita itu membuat saya jadi semalam itu pengen memuji Tuhan yaudah saya coba terus saya seperti apa ya mendengar alunan nada ya di benak saya ini seperti nada di piano gitu dan ya namanya tuh agak cepat juga yaudah dapat lagi nih kalimat yang kepikiran gitu kalimat untuk lagu tersebut hanya tiga kata sih Tuhan dimuliakanlah namamu terus saya mulai bersenandung dan akhirnya jadi satu lagu dan itu miracle banget karena proses pembuatan lagunya itu sebentar hanya sekitar dua menit dan akhirnya jadi daripada lupa jadi saya bikin voice note dan tadaaa jadilah satu lagu yang saya suka lagunya dengan aransemen note nya yang bagus menurut saya unik ya karena jam segitu saya dapat ilham dari para malekat Tuhan mungkin disana para malekat menyanyikan alunan lagu tersebut untuk Tuhan setelah lagunya jadi saya ulang-ulang terus menyanyikan lagu tersebut di dalam hati saya dan ternyata miracle kedua pelan-pelan itu chartnya naik sampai menjelang jam 1 naik terus dan terbang karena newsnya itu efek besar gitu ya merah kodenya dan akhirnya bisa di close bisa profit dari yang tadinya hampir habis uang saya sampai akhirnya bisa profit dan beres ya udah beres ketutup ya udah lega bisa tidur dan masih ada kesempatan juga untuk open posisi sedikit ada profit hampir 2 dolar karena langsung turun lagi nah saya open posisi sell jadi ya sangat bersyukur yang pertama saya dapat menciptakan satu lagu dan nanti akan saya buatkan video khusus lagu tersebut dan miracle kedua saya dapat menyelesaikan tradingan saya dengan aman damai sejahtera sebelum menyanyikan lagunya saya ingin mengambil poinnya dari apa yang saya alami tadi malam bahwa apapun yang kita lakukan even itu adalah trading forex atau saham kita selalu dapat menyertakan Tuhan yang akan membuat hati kita penuh kedamaian walaupun saya juga masih belajar untuk menata pikiran dan hati saya ketika saya trading karena memang kodaannya banyak yaitu ketakutan dan keserakahan semua trader mengalami hal tersebut tapi saya selalu ingat juga bahwa Tuhan dapat memberikan kita kenyamanan kedamaian kalau kita berdoa dulu sebelum trading dan memohon hikmat Tuhan penyertaan Tuhan pertolongan Tuhan penyertaan Tuhan dan saya meyakini ada malekat yang jago trading juga yang selalu memberi saya arahan yaitu semua kan bisa diakses tergantung apa yang kita yakini imani jadi untuk para trader juga di seluruh dunia teman-teman bisa coba untuk menyertakan Tuhan untuk memberikan kita kemudahan dan kelancaran selain itu analisa trading sangat dibutuhkan pengetahuan dan wawasan sangat penting dan kita kombinasikan dengan penyertaan Tuhan buat yang penasaran sama lagunya seperti apa ini nih lagunya Tuhan Tuhan dimuliakanlah namamu Tuhan dimuliakanlah namamu Tuhan dimuliakanlah namamu Tuhan dimuliakanlah namamu gimana enakan lagunya oke ya segitu dulu perjumpaan kita hari ini semoga menular buat teman-teman semakin dapat merasakan kehadiran pertolongan pemeliharaan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Tuhan yang selalu memberi kita solusi terbaik dikalah kita percaya dan siap untuk menerima bantuan dari Tuhan saya vitamin C trainer jiwaku mencintai jiwamu semangat selamat menikmati